1,2,3,4,5,6,7 Yo 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 what's up what's up what's up what's up Welcome back again di Bitbop 07 guys Di game Identity 5 Tapi kali ini gue bakalan melanjutkan yang kemarin ya Yaitu mengomentari Identity V Championship China Winter Season Final Oke dan sekarang tim yang main adalah MFB melawan GR Yang bakal gue komentarin nanti ya guys ya Oke daripada banyak bacot langsung aja kita masuk ke gameplay yang pertama aja ya guys Dan oke kita sudah memasuki gameplay yang pertama Dan disini kalian bisa lihat GR sebagai Hunter disini dan MFB sebagai Survivor ya Oke dan disini kita bisa lihat Hunter GR ini langsung menemukan Survivor ya Dan disini ada Forward Tapi GR sedang mengejar Siapa sih ini Officer oke Wah agak sedikit tupa ya nama-namanya Ini Officer dia lagi menggunakan skillnya ya skill jamnya disini Yang bisa lihat Coba gue pengen lihat nih si Hunter dari GR ini bisa menebak gak sih Dimana lokasi lokasi aslinya itu Oke jam dari ini udah habis ya jam dari Officer udah habis disini Dan satu hit didapatkan oleh GR Nice banget Nice banget Wow ternyata GR menggunakan Blinknya begitu saja dan mendapatkan 1 Survivor disini Sepertinya disini tidak ada basement Basement ada di arah gubuk ya ada di gubuk maksudnya Oke dan Officernya ditaruh di mid ditaruh di tengah map Oke Hmm Cyber masih 5 disini guys Dan gue rasa itu belum ada 1 menit sih itu Officernya ngekite si Hunter ini Dan disini Forward udah berjaga-jaga untuk me-rescue Officernya sedang berada di korsi atau roket chair guys Oke Forwardnya udah mendatangi Officernya Oh bukan Forward sorry 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 ternyata disini Mersenari cuy yang datang Oke Langsung saja digunakan ya skillnya dari Officernya ini Dan dia menuju ke arah Factory lagi Factory gak tuh Factory Selalu bermain-bermain di daerah Factory guys GR berusaha dengan bayangannya ya ternyata ya Masih berusaha dengan bayangannya disini Oke Uh nice Dia langsung swap cermin ya Swap skill dari cerminnya itu Kedalem dan langsung dapet hit waktu Officernya Volt Gila Hunter dari GR ini emang bagus banget sih performanya Di game sebelumnya juga kalian bisa lihat kan Hunter dari GR galak banget Dan apa ya dia main tuh emang bener-bener keren gitu namanya Oke ternyata Mersenarinya Spotted disitu dan Disini masih belum ada ini ya yang berusaha menyelamatkan Officer Oke ada satu orang disitu cuman aku belum lihat siapa itu berusaha untuk menyelamatkan Officernya disini Siapa ini Siapa ini Tapi masih ada forward yang mencoba cover Si ini ya Si ini ya Officernya ya Oke Mersenarinya healing WD Yang healing WD Wih gila keren loh Pakai Blink cuy Bisa cepet banget ya Angkat langsung Blink gitu dan Tabrakan tabrakan dari forward itu ternyata gagal Oke dan disini ternyata forwardnya main aman Gak berani ngedash buat ngelametin si ini ya Si siapa Officer dan langsung saja officer dikirimkan ke lobby guys Oke WD WD sekarang down lagi dan otomatis WD-nya langsung ditaruh di korsi Saya persisa dua Dan disini masih ada dua survivor yang sedang survive Bakal Kita gak tau sih Siapa yang bakal nnametin Dan disini dia ditaruh di basement cuy Gila Ditaruh di basement bisa apa cuy Dua survivor yang lain low Dan kita bisa lihat highlight disana Dia sedang melakukan healing Mersenari dan forward disini Tapi Draft pick dari tim MBF itu memang Sulit dipahami ya Karena apa Forward minus decode Terus WD minus decode Wild link Mersenari minus decode Sama officer itu juga minus decode cuy Dia main lead Cuman ternyata strategy itu gagal ya disini Jadi semua ini tuh pake rescuer Mainnya tuh rescuer semua disini Oke kita bisa lihat si Mersenari berusaha mendatangin build link disini Oke Apakah berhasil rescue dari WD Eh rescue dari WD Rescue dari Mersenari nya Oke WD Good job Mersenari good job Oh Mirror nya kena ini ya Kena Mersenari nya ya Dan yang Dan akhirnya Yang diangkat adalah Mersenari nya disini Susah 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 Di basement gitu loh Mau gimana lagi What the play GR What the play Hunter dari GR Emang top sih Cuman gue masih tetep aja bingung Dengan draft pick yang Digunakan dari si ini MBF itu loh Aku masih bingung Kenapa dia pake semua survivor yang Mempunyai minus decode gitu loh What happen Apa emang gameplay mereka kayak gitu Dan emang mereka main lead game gitu Kurang tau juga sih Oke dan disini For what masih berusaha Entah ngekait Entah mau ngerest sih Gak tau juga ini Yang jelas Ini gak ada yang ngedecode disini cuy Susah Sudah pasti jatuh Otomatis knockdown sih Soalnya Bloody Queen ini Kalau udah punya Ini Udah punya apa Full prison Susah gitu Gue udah gak bisa ngomentarin lagi sih Emang ini udah Bener-bener rata Sabu bersih dari GR What the play GR What the play GR Oke langsung aja kita skip ke gameplay berikutnya Oke kita udah memasuki gameplay yang kedua Dan kita bisa lihat Graphicnya ada Mecha Perfumer Persenari Dan Bermade Dan satu lagi Hunternya itu Bloody Queen lagi Dan lagi-lagi Bloody Queen Dan disini yang jadi Hunter adalah MBF Dan Supertornya adalah Dari tim GR Oke dan disini Oke dan disini Bloody Queen langsung mendapatkan satu kali hit ya Dia mendapatkan satu kali hit dari Mercenary Jadi Dia udah mengisi prison Seperempat Eh seperempat 20 perseratus ya Itu buat skill dari Hunternya ya Prison dari Hunternya Dan disini dia cari target lain otomatis Karena kalau dia ngejar Mercenary agak PR Agak lama Karena dia Mempunyai elbow pad Yang mungkin agak susah juga sih Mengeluarkan mirror Cerminnya lagi Dan disini dia bertemu dengan Bermade Dengan tukang jamu Oke dia menggunakan blinknya Dan akhirnya mendapatkan Pukulan kedua ya Mendapatkan hit kedua Dari Survivor Bermade Dan disini Bermade nya bermain-main di samping Factory ya Akankah Bermade Dapat menahan Dari Kejaran Hunter Aduh gue gak fokus cuy Gila Keren loh ini Sumpah Akhirnya dapet Down juga ya Satu Bermade nya down disini Otomatis langsung ditaruh di korsi Loh kalau nonton gini Sambil ngebacot tuh agak Gimana gitu loh Karena seru juga sih Nonton gini nih Kalian bisa lihat Disitu ada mekaniknya Tapi Hunter nya Gak tau Oh oke dia tau Kayaknya dia fokus ke robotnya Mekanik Disini mekanik yang berusaha Menyelamatkan Bermade nya Ternyata bukan mekaniknya cuy Ternyata bukan mekaniknya cuy Mersenari nya yang ini Yang ngeres Bermade nya Tapi digagalkan ya Dia mendapatkan last effort disini Tapi mekaniknya kenapa disitu loh Slow gitu Mekaniknya slow disitu Ngedekot Oke Bermade nya Tau disitu ada basement Makanya dia lari keluar sini Biar gak ditaruh Gak ditaruh ke arah basement Misalnya bakalan PR juga sih Basement cuy Ngeres di basement tuh susah banget Oke dan disini Titaner dari Mersenari Udah terpakai ya Tapi sayang banget Mersenari nya gak gagal bodyblock Dan mekaniknya tuh Masih fokus Ngedekot di daerah Sini cuy Gila Oke satu kali hit Dan mekanik disini Kita bisa lihat Menggunakan Titaner ya Sayang sekali bodyblock Dari mekanik Gagal Dan Langsung saja Dia kayaknya mau insert double down sih Eh sudahlah ya Kayaknya dia Emang sengaja turun disini Biar naruh di basement Kan agak lama tuh Jalan nya di basement Nice Nice job Dari MBF Satu survivor telah dipulangkan ke lobby guys Dan sisa satu cypher lagi Ini permainan dari JR emang Bagus sih Lumayan bagus Gak lumayan bagus Otomatis bagus lah Orang dia udah ikut turnamen Ngomong apa sih lu bobok Oke dan disini Hunter nya menuju ke si botak ya Atau si robotnya mekanik Karena robotnya mekanik ini emang biang lala cuy Dia Kalo gak Dimusnahkan dari map ini tuh Dia bisa ngedekot cepet banget cuy Nah itu alasannya kenapa mekanik dan seer itu sering dibannet di ranked match tuh ya ini Si botak itu rese kalo gak kena duluan gitu Gak ketangkep duluan tuh resek sumpah Oke dan disini robotnya malah ngekait Gila Dan mercenari juga jagain cypher disini Mungkin Aku lupa sih disitu Mungkin cypher udah hampir prime ya Di daerah situ Oke dan disini Mercenari langsung saja menurunkan palet dan hunter terkena stun Begitu saja Dan akhirnya si botak terkena satu pukulan dari hunter nya guys Dan gue rasa itu si botak masih ada sih Karena dia baru kena satu kali pukulan Si botaknya masih ada sih buat si perfumernya Gak tau nih Coba kita lihat botak bakal muncul lagi gak nih Oke kan kita bisa lihat mekaniknya Oh si botaknya udah habis Kalian bisa lihat tadi mekaniknya ngambil kotak Dan dia mendapatkan bola rugby ya disitu Dan disini hunter juga udah Dapatkan satu kali hit lagi Dari perfumer What happen perfumer Kenapa kamu tidak menggunakan skill parfummu disini Gila loh masih dijagain cyphernya Ini si mbf ini udah agak panik sih Karena disini cyphernya sisa satu Dan dia masih ngecam-ngecam aja sih Di daerah cypher yang udah ngopre Kenapa ini survivornya gak saling healing dulu Oh iya dia ternyata saling healing dulu Si perfumer sedang di healing mekanik disini Dan si persenari masih mencoba untuk Mengalihkan perhatian dari si hunter mbf ini ya Dari tim mbf Ini hunter udah bingung sih Cypher sisa satu Dan dia juga gak mungkin ninggalin sini Oh sebenernya Masih bisa sih ini 50% disini cypher Oh mungkin persenarinya tuh Memang mengecoh hunternya Biar dia fokus ke cypher situ Padahal cypher situ tuh belum prime cuy Kita bisa lihat disitu Elbow pathnya Persenari udah habis ya Oke kita bisa lihat Elbow path dari persenari Sudah habis guys Miss Miss ya ternyata Bayangannya miss Tidak akurat Depannya tidak akurat Dan perfumer sedang Mengarah ke cypher yang Tadi di camper sama hunternya ya Kita bisa lihat Volume dari cypher Yang ada disitu Kurang lebih 50% sih Ya kan Benar 50% Di match ini emang agak Ini ya Agak sengit sekali Berjalan Sangat lama match ini Karena Gimana cuy Cypher sisa satu Oke dan disini Perfumer masih Berjaga-jaga Di daerah Cypher yang Di campingin sama Ini ya Hunternya Dan gue rasa itu Cypher sebelah sana Udah prime sih Oke bener Ternyata cypher prime Udah nyala Dan tinggal Ngebuka exit gate Dan disini Hunter masih Ketrigger ya Karena disini Masih ada Perfumer Apakah perfumer dapat Kiting Dan keluar ke arah exit gate Atau Dia akan Knock down Dan terjadi Terror shock Disini Teror shock Oke Dan itu Mekanik Sedang membuka exit gate Kita bisa Lihat Exit gate Sudah terbuka Dan perfumer Sudah di Corsi Ini Mersenarinya Juga Udah Berada di Exit gate Juga Akhirnya Draw Cuy What the play What the play GR Oke langsung aja Kita skip ke gameplay Berikutnya Oke kita udah Memasuki Gameplay yang ketiga Ya Masih Sama GR Versus MFB Disini GR Sebagai Survivor Kembali Dan MFB Menjadi Hunter Disini Dan Kalian bisa Lihat Hunter dari MFB Udah Menemukan Forward Disini Kan kah Dia dapat Menock down Cepat Oh Dan Ternyata Forward Yang ngedash Nabrak Tembok Cuy Gila Oke Dan Forwardnya Memakai Bola Rugby Untuk Ngedash Lagi Ke arah Palet Oke Good job Forward Oke Forwardnya Lari lagi Menggunakan Bola Rugby Good job Dan Diarahkan Ke Factory Diarahkan Ke Factory Dan Disini Parfumernya Body Block Ke Arah Forwardnya Gila Keren Akhirnya Perfumer Disini Yang Dikejar Oleh Hunter MFB Ternyata MFB Pindah Target Target Berganti Ke Karakter Perfumer Disini Dari Team GR What The Heck Kenapa Dia Melakukan Itu Akhirnya Perfumer Knockdown Begitu Saja Aku Aku Juga Bingung Kenapa Dia Balik Mungkin Dia Mikir Itu Bakalan Nge Blink Ternyata Nggak Waktu Dia Balik Ternyata Nggak Nge Blink Disini Persenarinya Udah Berjaga Jaga Untuk Merescue Perfumernya Oh Terlalu Cepat Terlalu Cepat Rescue Oke Last Evoid Didapatkan Oleh Perfumer Dan disini Perfumer Akan Knockdown Kembali Setelah 20 Detik Oke Persenari Juga Udah Kena Satu Kali Hit Not Bad Dan Saya Persisa Empat Ya Bukan Sisa Masih Empat Lebih Tepat Oke Perfumernya Knockdown Kembali Setelah Last Evoid Hilang Dia Diarahkan Ke Corsi Kita Lihat Sekarang Syak Bakal Yang Yang Bakal Menelamatkan Itu Siapa Kita Bisa Lihat Kita Bisa Lihat Disini Marsenari Masih Berada Di Mid Map Di Tengah Tengah Map Dan Dia Berusaha Entah Berusaha Merescue Atau Dia Ke Arah Cypher Yang Ada Di Kubuk Kurang Oh Di Rescue Di Rescue Dan Ternyata Berhasil Di Rescue Guys Gila Keren Sih Marsenarinya Bagus Banget Mantul Langsung Bisa Ke Arah Situ Langsung Di Rescue Begitu Saja Dia Tujuan Rescue Bukan Buat Perfumernya Ini Buat Perfumernya Selamat Tapi Dia Mengulur Waktu Di Saat Darah Dari Perfumernya Udah Full Harusnya Dia Udah Terbang Ke Atas Cuman Gara Gara Di Rescue Sangat Baik Dari Ini Si Siapa Marsenarinya Jadi Kan Ada PR Lagi Ngangkat Lagi Taruh Di Korsi Lagi Lumayan Membuang Waktu Beberapa Detik Dan Disini Hunter Menemukan Marsenari Tapi Dia Tidak Tertarik Sepertinya Dia Masih Mencari Cypher Yang Bergoyang Disini Oke Bayangannya Menemukan Salah satu Survivor Dari Team GR Oke Disitu Kita Bisa Lihat Itu Hightech Si Forward Apakah Forward Dapat Menahan Wow Dia Ngedash Tidak Padahal Bolanya Tinggal Dikit Tapi Dia Ngedash Kita Lihat Si Forward Ini Bakal Bisa Menahan Berapa Lama Kejaran Dari Si Mfb Ini Sebagai Hunter Namun Disini Kita Bisa Lihat Si Bloody Queen Ini Sudah Full Prison Jadi Agak Susah Juga Dilawan Karena Ketika Blood Queen Sudah Full Prison Kita Bisa Lihat Itu Ada Bayangan Survivor Yang Muncul Dari Cermin Juga Dan Akhirnya Forward Langsung Ditaruh Di Core C Masih Ada 3 Server Tersisa Disini Kita Akan Lihat Ternyata Dia Tidak Tidak Camper Oke Di Up Normal Saja Di Up Normal Saja Dan Mersenari Berusaha Rescue Forward Disini Apakah Mersenari Akan Melakukan Body Block Dan Ternyata Tidak Mersenari Tidak Melakukan Body Block Disini Dia Langsung Meninggalkan Forward Dan Dia Mempercayakan Seluruhnya Kepada Forward Akhirnya Forward Knockdown Kembali Disini What The Play Mfb Ini Gameplay Bagus Bagus Ya Daripada Gameplay Yang Pertama Tadi Tapi Sayang Sekali Disini Cyber Sisa Satu Dan Survive Formasi Tiga Disini Disini Mersenari Berusaha Mengulur Waktu Dan Mencoba Merescue Kembali Forward Disini Ternyata Mersenari Memberikan Body Block Disini Mersenari Memberikan Body Block Apakah Cyber Disini Sudah Prime Kita Bisa Lihat Ternyata Cyber Prime Langsung Base Mengenai Disini Forward Knocked Down Dan Akhirnya Draw Kembali Didapatkan Oleh GR Dan MFB Guys What the Play GR What the Play MFB Dan Kita Langsung Aja Next Ke Gameplay Berikutnya Oke Kita Sudah Memasuki Gameplay Yang Keempat Dan Disini Kalian Bisa Lihat Grafik Ada Wild Link Forward Officer Dan Bermade Kalau Enggak Bermade Aku Agak Lupa Tadi Disini GR Sebagai Hunter Dan MFB Sebagai Survivor Di Match Yang Keempat Ini Kalian Bisa Lihat Dari GR Mengejar Officer Dan Akhirnya Officer Menggunakan Skill Jadi Skill Officer Sisa Satu Jam Tangan Arlogi Sisa Satu Memang Agak Menyebalkan Untuk Mengejar Officer Dan Akhirnya Jet Juga Tidak Berpaling Lagi Tetap Berada Di Officer Dan Skill Skill Keduanya Dipakai Begitu Saja Oleh Survivor Ini Atau Si Officer Ini Jadi Dua Skill Sudah Terpakai Disini Cukup Membuang Waktu Sangat Banyak Dan Disini Wild Wild Masih Berusaha Medecode Di Area Situ Oke Tapi Sayang Sekali Ya Menurut Gua Menurut Gua Grafik Dari MBM Oh Gila Terkena Stun Begitu Saja Hunter Dari GR Stun Oleh Survivor Dari MBM Yaitu Officer Oke Terkena Stun Kembali Oleh Officer Disini What the play Officer What the play MBF Team Gila Keren Dan Terjadi Lagi Miss Blink Disini Miss Blink Hit Tapi Dan Akhirnya Dia Bisa Mendapatkan Satu Kali Hit Disini Sudah Lumayan Agak Lama Membuang Waktu Kalau Kalian Ngejar Si Ini Si Officer Ini Gila Dia Masih Berusaha Mengejar Menggunakan Ini Bayangannya Karena Bayangannya Bisa Menembus Dinding Yang Ada Disekitar Sini Menembus Pokoknya Menembus Inilah Object What the Heck 3x Stun Oh Ternyata Ditabrak Kira Disstun Gila Disini Forward Udah Mulai Ngebantung Rusuh Dan Cypher Sisa Tiga Disini Oke Officer Disitu Knockdown Namun Disini Ada Forward Untuk Berjaga Menabrak Dari Ini Dari Si Blood Queen Ini Waktu Mengangkat Si Survivor Officer Ini Bahkan Dia Bisa Menabrak Dan Ternyata Dia Memilih Untuk Tidak Menabrak Hunter Yang Sedang Mengangkat Survivor Officer Ini Dan Disini Pertarungan Sangat Sengit Dari Match Pertama Sampai Match Ketiga Memang Agak Kerat Sisa Dua Cypher Disini Padahal Berpikir Ini Cypher Bakal Lama Yang Cypher Ternyata Enggak Disini Udah Sisa Dua Cypher Padahal Grafiknya Kita Bisa Lihat Ada Mercenari Oh Ternyata Tadi Bukan Bermade Salah Ada Mercenari Bukan Bermade Dan Disini Mercenari Melakukan Rescue Dan Akhirnya Officer Terkena Hit Lagi Dan Mendapatkan Last Efor Selama 20 Detik Dan Officer Transisi Ketempat Pojokan Karena Dia Udah Tau Dia Gak Bakal Lari Ke Arah Tengah Untuk Menghindari Menghindari Ini Ya Hunter Mengganggu Saya Pertengah Ya Itulah Pokoknya Ngomong Apa Si Gua Sebenernya Berkomentar Gini Gak Agak Jago Cuman Gua Seneng Ngebahas Bareng Kalian Disini Officer Ini Agak Lama Ya Ditaruh Di Korsi Dia Punya External Trade Yang Lumayan Lama Juga Ditaruh Di Korsi Kelebihannya Juga Disitu Cuman Dia Minusnya Dicode Dan Disini Terjadi Rescue Dari Wildling Wildling Dapat Satu Kali Hit Dan Disini Officer Gak Ditepe Juga Aku Masih Bingung Dari Gameplay Gameplay Ini Apa Top Global Kenapa Gak Ada Body Block Gitu Gak Masih Kurang Paham Kenapa Gak Ada Body Block Tuker Korsi Atau Mengulur Waktu Gitu Dan Disitu Kalian Bisa Lihat Mungkin Cyper Udah Prime Si Ya Cyper Udah Prime Dan Hunter Dari JR Panik Sudah Mulai Kelihatan Panik Dia Udah Agak Agak Ngeblunder Ya Oke Gak Yakin Oke Knockdown Begitu Saja Dan Cyper Menyala Dan Officer Disini Kembali Bangun Dari Knockdown Oke Masih Fokus Kepada Officer Disini Ternyata Hitnya Miss Otomatis Disini Kita Bisa Lihat Di Gambar Di Apa Frame Kanan Itu Pintu Udah Kebuka Yang Ngebuka Si Forward Ya Officer Masih Berusaha Ngekait Dan Akhirnya Knockdown Kembali Karena Hunter Dari JR Menggunakan Blink Disini Sayang Sekali JR Kalah Disini Hanya Bisa Mendapatkan Satu Survivor Saja What The Play JR What The Play JR Survivor Tch That What What Flying Fast You Know I I You S